Unrivalet Medicine God Season 148 Bab 1481 mengantuk Suosh, suosh, suosh Naki dan Ye Yuan, sosok kedua orang itu bergerak dengan cepat, kecepatan mereka sangat cepat. Yuni menyaksikan sampai matanya terpesona, hanya merasakan satu persatu gambar demi satu membuat seluruh orang pusing. Yuni adalah sutera biru sejati. Meskipun ia memiliki penyelesaian besar bidang kultifasi Vien General Bintang II, kekuatannya masih kurang. Kecakapan visualnya tidak bisa mengimbangi kecepatan dua orang sama sekali. Naki memiliki dua cakar yang dikenakan di pergelangan tangannya. Seratus serangan cakar keluar dalam sekejap mata. Tapi setiap kali, itu akan melewati Ye Yuan. Setiap kali, itu hilang sedikit itu. Cakar menggaruk di sana-sini di sekitar Ye Yuan, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Ini membuat Naki gila. Sialan, serang jika kamu memiliki kemampuan. Kemampuan macam apa yang dianggap menghindar dan bersembunyi. Petik 2 Di lapangan latihan, terdengar raungan Naki. Ini yang kamu katakan. Sosok Ye Yuan bergerak cepat, tetapi kata-katanya tenang. Sampah, tentu saja aku mengatakannya. Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah secara terbuka. Apakah Anda, seorang bocah yang cantik, hanya tahu cara menghindar? Naki berteriak dengan marah. Off! Pedang yang tajam langsung menusuk kepala Naki, membuat jiwa iblisnya hancur berkeping-keping. Raungannya juga berakhir dengan tiba-tiba. Saat aku menyerang, kamu mati. Melihat mayat Naki, Ye Yuan berkata tanpa daya. Menipu. Melepaskan seratus gerakan dan bahkan tidak bisa menyentuh ujung lengan bajunya, dia sebenarnya masih tidak menyadari perbedaan dan masih ingin dia menyerang. Benar-benar mencari kematian, Yu dan berkata dengan mendengus dingin. Anda nih berkata dengan kosong, apa? Apa yang terjadi? Di matanya, Naki selalu menekan Ye Yuan. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ekspresi Kasin berubah gelap, sedikit kejutan melintas di matanya dan dia mendengus dingin, tapi kemudian dia terdiam. Tatapan Liji berubah niat dan sedikit mabuk benar-benar melintas di matanya. Setiap langkah dan sikap Ye Yuan benar-benar keren hingga ekstrim. Tampan, kekuatan bahkan yang tangguh, benar-benar tidak bisa memilih kekurangan. Dia juga tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Sepertinya ketika dia membunuh Langge itu, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Anak ini sangat kuat, sepertinya kita semua meremehkannya. Petik 2 Awalnya berpikir bahwa dia yang terlemah di antara ketiganya, jadi aku tidak menyangka bahwa kekuatannya adalah yang terbesar. Dia hanya Fien General Bintang 2 tingkat menengah, benar-benar tak terbayangkan. Eh, apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah seruan semua orang, Ye Yuan memeluk pedangnya dan perlahan mundur ke tepi lapangan, dan benar-benar menemukan sudut dan pergi tidur. Luoki dan Pei Lan dua orang jatuh ke perkelahian pahit, tetapi sudah tahu bahwa Ye Yuan telah menang. Mereka awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan membantu. Pada akhirnya, sekilas menembus peripheral mereka, mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar pergi tidur, dan segera marah sampai asap meraum dari tujuh lubang. Pang, cepat datang dan bantu. Hei, Sos Knight, tidakkah kamu menginginkan harta itu? Kedua orang itu mulai berteriak cemas. Tapi yang menjawab mereka adalah dengkuran Ye Yuan. Orang ini benar-benar tertidur. Harus pura-pura. Tidakkah orang ini tahu apa yang disebut menempatkan gambaran besar terlebih dahulu? Bahkan jika ada dendam, itu juga harus diselesaikan setelah memenangkan lawan. Dua orang yang tersisa di sisi Yuni awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan mengambil kesempatan dan datang untuk membantu. Pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar pergi ke sana dan mendengkur nyaring dalam tidurnya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka agak kewalahan. Perselisihan internal benar-benar hebat. Dengan ini, mereka secara alami tidak akan cukup konyol untuk pergi dan memprovokasi Ye Yuan, tetapi mereka ingin menghabisi keduanya di depan mereka sesegera mungkin. Dengan cara ini, mereka pasti menang dua lawan satu. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih berani saat mereka bertarung, membunuh sampai Luoki dan Pei Lan dua orang berada dalam kesibukan. Untungnya, Luoki dan Pei Lan masih memiliki kekuatan. Setelah pertarungan sengit, mereka berdua menang tipis atas lawan mereka. Babak pertama sebenarnya dibersihkan dengan bahaya. Saat itu berakhir, Luoki meledak, datang ke sisi Ye Yuan dengan amarah dan memarahi, nak, apa artinya? Kami jelas bisa menghabisi lawan dengan sangat cepat, tetapi Anda mendengkur nyaring saat tidur di sini. Petik dua. Ye Yuan membuka kedua matanya dengan ekspresi mengantuk dan berkata buram, men. Berakhir. Maaf tentang hal itu, tidur terlambat kemarin. Saya mengantuk. Petik dua. Of. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Alasan ini, terlalu buruk. Sebuah pembangkit tenaga listrik Vien General Bintang Dua, bahkan jika mereka tidak tidur selama satu dekade, itu bukan apa-apa. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia mengantuk. Luoki memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, menjadi hampir berkerut saat ini. Kamu, Luoki praktis menjadi gila. Ye Yuan berdiri, menguap, dan berkata dengan penampilan yang masih tidak puas. Eh. Tidak ada yang datang untuk menemukan saya, mungkinkah kita menang? Eh. Kekuatan dua manula memang sangat tangguh, so snait mengagumi. Pertempuran di belakang masih harus bergantung pada kalian berdua. Petik dua. Saat dia berkata, Ye Yuan menggenggam tangannya dan memiliki pandangan yang sangat rendah hati, langsung membuat marah dua orang sampai mereka akan muntah darah. Penampilan lucu Ye Yuan menggelitik liji sampai dia gemetar tertawa. Para pria ras iblis semuanya berani dan tidak dibatasi, berteriak tentang membunuh di setiap kesempatan. Berapa banyak yang memiliki selera humor yang baik seperti Ye Yuan. Tampan, muda, kekuatan kuat, dan bahkan lucu. Pria seperti itu hanya memiliki ketertarikan fatal terhadap wanita ras jahat. Tidak hanya liji, tatapan Lian Hua ketika melihat Ye Yuan juga sangat mabuk. Setelah sebuah lelucon, giliran tim lain untuk bersaing. Benar saja, kekuatan tim Kasin sangat kuat, menghabisi lawan semudah meniup debu. Grup Ye Yuan juga memenangkan grup Lian Hua, mendapatkan tempat di semifinal. Sementara kelompok Fan Yu juga mengalahkan kelompok keluarga Mo, mendapatkan empat tempat teratas. Dengan cara ini, keluarga kipas benar-benar mengambil dua tempat, sementara keluarga Mo langsung dihilangkan. Dengan undian lotere ini, saudara dan saudari keluarga Fan sebenarnya ditempatkan dalam kelompok yang sama. Liji berkata dengan pandangan puas, Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa anak buahku tidak baik? Sekarang, kami, saudara-saudari akan bertarung. Petik 2 Mengenai kekuatan Ye Yuan, Fan Yu juga sangat heran. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa dia tampaknya benar-benar salah memahami adik perempuannya. Sosnight ini, dia tidak hanya memiliki penampilan, dia bahkan memiliki kekuatan. Argumen mengandalkan penampilan untuk mendapatkan posisinya mungkin salah. Hei, kalau begitu kita kakak dan adik akan bersaing, saya akan mengatakannya dulu, mereka tidak akan mudah. Hal-hal ini terlalu menggoda, bahkan jika saya membuatnya mudah, mereka juga tidak mau, kata Fan Yu sambil tertawa. Liji tersenyum dan berkata, aku tidak akan mudah juga. Tim pertama di babak ini adalah tim Kasin dan tim Yeudan. Setelah pertarungan sengit, masih tim Kasin yang menang. Pertarungan yang demikian, yang paling diuji adalah keseimbangan kekuatan tiga orang. Jelas, kekuatan kelompok tiga Kasin semuanya stabil sampai membuat orang takut. Keuntungan dari City Lord Manor tidak dapat dibandingkan dengan ketiga keluarga lainnya. Ketika dua tim lainnya bertarung, Pailan menarik Luoki ke satu sisi dan berkata dengan suara rendah, Putaran ini, jika dia masih berani tidur, kita akan langsung mengakui kekalahan. Bukankah anak ini menipu kita? Kali ini, kami juga akan menipu dia. Tuan muda Fan Yu, ketiganya bukan orang baik. Apapun yang terjadi, Anda dan saya juga tidak bisa menang. Jika anak ini bijaksana, mungkin kita masih memiliki harapan untuk menang. Petik dua. Luoki menganggup dan berkata, baiklah, lakukan itu. Bab 1482 mengubah aturan. Di sisi Fan Yu, orang yang memimpin disebut Xiu Ning. Lawan Ye Yuan adalah dia. Namun, Xiu Ning ini telah menyaksikan cara Ye Yuan dan jelas sangat khawatir padanya. Brother Sauce Knight memiliki keterampilan yang luar biasa, Xiu Ning mengagumi. Namun, Luoki dan Pailan terlalu lemah, mereka tidak bisa memenangkan Starsin. Mengapa Anda tidak mengakui kekalahan? Delapan harta yang diperoleh, kami akan berbagi dua dengan Anda, bagaimana? Xiu Ning memandang Ye Yuan dan berkata, Ekspresi dua orang Luoki dan Pailan berubah dan mereka berkata dengan suara serius, Xiu Ning, apa artinya ini? Xiu Ning berkata dengan dingin, Semua orang adalah milik kita sendiri dan tahu latar belakang kita sendiri. Bahkan jika Anda semua bergantung pada Brother Sauce Knight untuk memenangkan kami, juga tidak mungkin menjadi Starsin, pertandingan grup mereka. Mungkin juga secara langsung mengakui kekalahan. Petik dua. Luoki marah oleh Xiu Ning sampai dia tersedak dan berkata dengan mendengus dingin, Kita tidak bisa menang, apakah itu berarti kalian bertiga bisa menang? Xiu Ning berkata, Jujur, tidak ada jaminan. Bu, peluangnya setidaknya lebih besar dari kalian bertiga, bukan? Petik dua. Luoki dan Pailan dua orang sama-sama memiliki wajah pucat, sangat tidak mau di hati mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Xiu Ning benar. Dengan dua pertempuran, Starsin dan yang lainnya, ketiga kekuatan mereka memang tidak setingkat, yang lainnya, sangat stabil. Kalian tidak bisa menang, saya lebih baik pergi sendiri, saat itu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Xiu Ning berubah, tetapi Luoki dan Pailan, dua orang, mengungkapkan ekspresi sangat gembira. Mulai, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Xiu Ning berubah gelap, tangan besi menyerang dengan keras. Saat dia menyerang, itu bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Kekuatan Xiu Ning ini memang bukan apa yang bisa dibandingkan oleh Luoki dan Pailan. Adapun Naki itu, dia bahkan kurang pada tingkat yang sama. Hanya dengan penilaian Ye Yuan, kekuatan Luoki ini sudah tidak kalah dengan Kintian saat itu. Sebagai perbandingan, Kintian sangat lemah. Setelah semua, Xiu Ning ini hanya penyelesaian bintang dua yang megah. Tapi Kintian setengah-setengah dewa asal. Pemahaman konsep Xiu Ning ini sangat kuat. Pengalaman tempurnya juga sangat kaya. Dia mengenakan sarung tangan artefak surgawi yang mendalam, sepasang tinju besi benar-benar cocok dengan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan saat ini sudah bukan lagi Ye Yuan saat itu. Jika dia bertemu Kintian sekarang, dia tidak perlu bergantung pada kekuatan orang lain sama sekali. Hanya dia yang akan mencukupi. Kintian kuat, tetapi itu juga hanya kuat di Wumeng Capital City. Di antara seluruh seniman bela diri peringkat satu Heavenly Eagle Imperial City, yang lebih kuat darinya terlalu banyak. Ye Yuan telah mengalami penempaan ruang penanaman kematian, melawan naluri tumbuh setiap hari. Xiu Ning level ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali padanya. Suara mendesing. Pedang pembasmi jahat mirip dengan hantu, tiba di depan wajah Xiu Ning. Satu inci lebih jauh dan kehidupan Xiu Ning akan dianggap hilang. Semua mengakui kekalahan, kita semua adalah rakyat kita sendiri. Itu akan menjadi tidak sedap dipandang jika nyawa hilang, kata Ye Yuan dengan dingin. Dua lainnya jelas tidak berharap bahwa Xiu Ning dikalahkan begitu cepat. Mereka masih berpikir untuk mengalahkan Luoki dan Pei Lan secepat mungkin, dan kemudian pergi dan mengelilingi dan menekan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak mau memberi mereka kesempatan sama sekali. Pada saat ini, dua kelompok lainnya semuanya berhenti. Ye Yuan berkata, saya hanya akan memberikan satu kesempatan. Jika Anda masih ingin melanjutkan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2 Merasakan ujung tajam di ujung hidungnya, Xiu Ning berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Aku, aku mengakui kekalahan, Xiu Ning berkata dengan enggan. Wajah dua orang lainnya berkedip untuk sementara waktu, tetapi akhirnya masih mengakui kekalahan. Sama seperti ini, kelompok Ye Yuan memasuki final tanpa menumpahkan darah. Luoki dan Pei Lan mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka hanya selangkah dari delapan harta itu. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak tahu ekspresi kedua orang ini? Hanya saja dia mencibir dingin di hatinya. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan bukanlah musuh yang kuat, tetapi melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Meskipun harta itu baik, orang juga harus memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Kasin melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia memanggil Starsin ke sisinya dan bertanya dengan lembut, Aku tidak menyangka bahwa Pang ini adalah karakter yang memainkan pengisap untuk menangkap pengisap. Anda menyaksikan perkelahiannya, Jadi bagaimana perasaan Anda? Petik 2 Starsin berkata, Menurut saya, anak ini masih menahan diri ketika berhadapan dengan Xiu Ning. Aliska Xin berkerut dan dia berkata, Kalau begitu, apakah Anda memiliki keyakinan untuk memenangkannya? Starsin tersenyum dan berkata, Yang mulia yakin, dia menahan diri. Tapi bagaimana mungkin Starsin tidak menahan diri juga? Apalagi ini adalah pertarungan tiga orang. Hu Yan dan Hu Luo, kekuatan kedua kakak beradik itu jauh lebih kuat daripada keduanya. Pertarungan terakhir, kita pasti akan menang. Petik 2 Mendengar kata-kata penuh percaya diri Starsin, wajah Kasin akhirnya menunjukkan senyuman dan berkata, tidak hanya mengambil kemenangan, tetapi juga mengambil hidupnya. Starsin memikirkannya dan berkata, Teknik gerakan Pang ini sangat cepat, ada beberapa kesulitan. Tapi, Starsin akan melakukan yang terbaik. Petik 2 Baru saat itulah Kasin tersenyum puas. Di ruang kotak di sisi ini, Liji memandang Fanyu dengan tatapan puas dan berkata, bagaimana? Masih ingin mengirim beberapa pakar sekarang? He he. Fanyu berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, kamu mengesankan, oke. Tetapi di mana Anda menemukan anak ini? Orang ini terlalu kuat. Petik 2 Liji tersenyum dan berkata, dijemput di jalan. Fanyu memutar matanya, tetapi dia berkata, kekuatan pria ini layak. Dia bahkan bisa berselisih dengan Starsin itu. Sayang sekali bahwa dua lainnya terlalu lemah. Babak terakhir ini kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan suram. Petik 2 Tapi Liji berkata tanpa peduli, mampu bertarung sampai sejauh ini, aku sudah sangat puas. Kemenangan putaran terakhir atau tidak sudah tidak penting. Setidaknya, mereka sudah mendapatkan wajah untuk keluarga penggemar. Petik 2 Fanyu menganggukkan kepalanya, merasa bahwa kata-kata Liji juga masuk akal. Sumber daya City Lord Manor jauh dari apa yang bisa dibandingkan tiga keluarga lainnya. Kehilangan mereka bukan tidak adil. Di babak terakhir, kedua pihak tampil di atas panggung. Starsin menyeringai mengerikan dan berkata, Nak, kekuatanmu sangat hebat. Mengapa tidak pada babak ini? Mari bertarung dengan sepenuh hati, bagaimana denganmu? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, dengan cara apa yang membuat hati kita puas? Starsin berkata, Putaran terakhir, mari kita ubah peraturan sedikit, tidak diizinkan untuk mengambil inisiatif untuk menyerah. Hanya sekarat dalam pertempuran dan terlempar keluar dari ring bisa pergi. Bagaimana menurut Anda? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Saya tidak keberatan. Petik 2 Tapi ekspresi Luoki dan Pei Lan berubah, jelas memiliki niat untuk mundur. Ras iblis yang suka berperang tidak berarti mereka tidak takut mati. Jelas menyadari bahwa mereka tidak dapat menyamai lawan dan masih ingin bertarung sampai mati, mereka juga tidak bodoh. Menurut aturan Starsin, bahaya pertempuran akan sangat meningkat. Starsin melirik mereka dan berkata dengan jijik, Jika kamu tidak berani, langsung saja mengakui kekalahan. Delapan harta ini akan menjadi milik kita. He he, Salep roh yang mendalam Black Jade, saya sudah lama meminta yang mulia dan dia tidak tahan untuk memberikannya kepada saya. Petik 2 Ekspresi Luoki dan Pei Lan berubah lagi dan lagi. Akhirnya, mereka masih mengertakan gigi dan berkata, Berubah lalu, siapa yang takut pada siapa? Mengenai kekuatan Hu Yan dan Hu Luo, mereka sudah mengamati dari sela-sela untuk waktu yang lama. Meskipun lebih kuat dari mereka, itu juga tidak kuat sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Jika mereka tidak bisa menang, langsung saja keluar dari cincin akan berhasil. Haha, bagus, cukup nyali. Starsin tertawa keras ketika dia mendengar. Tapi ekspresi Li Ji berubah. Dia mencium sedikit plot dan berbicara, tidak mungkin. Tetapi Kasin tersenyum dan berkata, Li Ji, dua pihak mereka, satu bersedia bertarung, yang lain bersedia menderita. Jangan campur tangan. Atau apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada penjaga rumah tangga Anda sendiri dan merasa bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Petik 2. Bab 1483 Phantom Kill. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Pertempuran dimulai. Suara mendesing. Batang logam hitam menabrak kepala Ye Yuan hampir tanpa suara bersiul di udara. Sangat cepat. Starsin sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Tidak, tunggu. Mereka bertiga menyembunyikan kekuatan mereka. Petik 2. Batang logam hitam yang luar biasa itu mirip dengan lengan yang mengarahkan jari-jari di tangan Starsin. Saat dia menyerang, itu menghancurkan bumi. Ini adalah konsep yang sangat berbeda dari penampilannya sebelumnya. Terlepas dari apakah pemahaman kecepatan, kekuatan, atau hukum, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Bukan hanya Starsin, tetapi Hu Yan dan Hu Luo, kedua bersaudara itu, juga tiba-tiba meletus. Saat mereka bergerak, mereka mengunci Luoki dan Pei Lan. Namun, kekuatan Starsin tidak diragukan lagi yang terkuat di antara ketiganya. Tembakan batang ini, jika itu adalah lawannya sekarang, dia mungkin akan bisa membuatnya meledak dalam satu gerakan. Lawan-lawan itu sebelumnya, masing-masing dan masing-masing dari mereka memiliki rasa takut yang tersisa pada saat ini. Untungnya, target Starsin adalah Ye Yuan. Kalau tidak, mereka akan lama mati pada saat ini. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia menunjukkan senyum mengejek. Bukan mundur tapi malah maju, sosoknya tiba-tiba meledak. Mendering. Suara jernih dikirim. Ujung pedang Ye Yuan mengetuk batang logam secara akurat, menyapu batang logam. Gelombang kekuatan getaran ditransmisikan dari ujung batang. Starsin hanya merasa lengannya mati rasa, batang logam hampir terlepas dari tangannya. Saat ini, Starsin sangat terkejut di dalam hatinya. Pedang ini terlihat sederhana, tetapi dalam kenyataannya, kesulitannya sangat besar. Dia telah berhadapan dengan beberapa orang yang menggunakan pedang sebelumnya dan belum pernah melihat sebelumnya menyerang dia dengan metode semacam ini. Batang logam itu hanya setebal dua jari. Selanjutnya, batang tubuh itu bulat. Di bawah situasi yang begitu cepat, ingin mengenai batang logam, ketajaman visual dan kontrol seperti apa yang dibutuhkan. Jika ada kesalahan sekecil apapun, satu batang mendarat dan hasilnya adalah sekarat, dao seseorang menghilang. Orang ini benar-benar aneh. Mendering, mendering, mendering. Serangkaian suara logam berbenturan datang. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar beberapa lusin gerakan dan benar-benar serasi. Para penjaga rumah tangga itu semua tercengang karena kaget. Malam sumber ini memang menyembunyikan kekuatannya juga. Seorang jenderal bintang dua tingkat menengah belaka benar-benar dapat melakukan sedemikian rupa. Benar-benar menakutkan. Petik dua. Bagaimana si anak ini bisa berkultivasi? Kekuatan jelas tidak kuat, tapi kekuatan tempur begitu kuat. Petik dua. Tapi saat itu, Luoki dan Pei Lan tidak bisa bertahan lagi. Di bawah tekanan kuat Hu Yan dan Hu Luo, keduanya hanya memiliki kemampuan untuk menangkis dan bukan kekuatan untuk membalas. Hanya pada saat ini mereka menyadari mengapa Starsin akan mengusulkan aturan itu. Ketika mereka ingin melarikan diri sekarang, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku mengakui, saya mengakui, aku mohon, lepaskan aku. Luoki berteriak. Hu Yan menyeringai mengerikan dan berkata, Heh, tidak ada gunanya, mati. Uh huar. Setrika pertama dari Hu Yan langsung menghancurkan Luoki menjadi pati daging. Pada saat yang hampir bersamaan, Pei Lan juga dibunuh oleh Hu Luo. Dengan ini, situasinya berubah drastis. Di bidang latihan, itu sebenarnya langsung menjadi situasi tiga lawan satu. Starsin, Hu Yan, Hu Luo, tiga orang, mengambil formasi segitiga, mengelilingi Ye Yuan di tengah, memotong semua rute pelariannya. Heh, tidak menyangka itu benar, nak. Kedua orang bodoh itu sebenarnya masih memendam pikiran untuk menjadi beruntung, berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri hidup-hidup. Sebenarnya, tujuan kami sejak awal adalah Anda. Sekarang, kita bertiga, lihat di mana kau lari. Starsin tertawa keras dan berkata, Ye Yuan menatapnya seperti menatap orang bodoh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan lari? Heh, Pang, masih ingin tampil berani. Anda sendirian dan masih ingin berurusan dengan kami bertiga. Hu Yan tertawa dingin. Bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Hu Luo mengejek. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, selamanya tidak bisa berkomunikasi dengan orang bodoh. Petik 2. Huh, bodoh yang merasa puas tentang dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Kata Starsin dengan senyum dingin. Iblis dan monster pandemonium. Starsin berteriak dengan gambar batang yang tak terhitung jumlahnya menyapa Ye Yuan. Ini sudah menjadi kekuatan hukum Rod Dao surga tingkat ketiga. Ini bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Sekarang, menggunakannya untuk menghadapi Vien General Bintang 2 tingkat menengah bisa dikatakan berlebihan. Pada saat yang sama, Hu Yan dan Hu Luo, dua orang, juga bergerak pada saat yang sama. Untuk sesaat, gelombang energi spiritual yang keras membuat bidang latihan terbalik. Ye Yuan lemah seperti perahu kecil di bawah serangan bersama tiga orang. Ketika Kasin melihat adegan ini, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya. Dia tidak merasa bahwa Ye Yuan bisa bertahan hidup di bawah serangan menjepit tiga orang ini. He, adik perempuanku yang baik, lain kali, kakak akan menemukanmu yang baik lain kali. Pang ini menyentuh skala terbalik saya, jadi saya harus membunuhnya. Tatapan Kasin memandang ke arah Liji dan dia berkata dengan suara serius. Melihat penampilan Liji yang gugup, sedikit kegembiraan melintas di hati Kasin. Dia selalu memperhatikan Liji. Pada awalnya, dia menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar salah paham tentang Liji. Tapi kemudian, tatapan Liji ketika melihat Ye Yuan menjadi semakin tergila-gila. Ini membuatnya memiliki perasaan menembak dirinya sendiri di kaki. Karena itu, Ye Yuan harus mati. Lian Hua berkata dengan pandangan acuh tak acuh, aku masih baik-baik saja. Sebaliknya, Liji ada di sana, jadi anda mungkin tidak akan bisa menanggung akibatnya. Petik 2 Wajah Kasin berubah gelap dan dia berkata, hal ini perlahan akan memudar di masa depan. Tapi jika bocah itu masih hidup, itu ancaman terbesar. Petik 2 Pada saat ini, serangan tiga orang starsin diluncurkan pada saat yang sama. Bang, bang, bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di mana Ye Yuan berdiri, hampir menghancurkan wilayah ruang itu. Undulasi yang kuat merembes keluar dari formasi arai, membuat semua orang merasakan gelombang kejutan. Ini adalah seorang ahli sejati. Terlalu kuat. Ini sudah berakhir. Serangan sebesar ini, bahkan setengah komandan Vian mungkin tidak bisa memblokirnya juga, kan? Petik 2 Sauce Knight jelas lebih mematikan daripada mati. Sama sekali tidak bisa merasakan undulasi undakannya. Petik 2 Kasihan tentang seorang jenius, yang memintanya untuk menyinggung yang mulia Kasin. Gelombang simpati datang dari semua penjaga rumah tangga. Sauce Knight ini tidak diragukan lagi jenius. Sayang sekali dia tidak tahu bagaimana menimbang dan mempertimbangkan situasinya, menyinggung yang mulia Kasin yang kuat. Kematian juga sesuatu dalam harapan. Kasin menatap lapangan latihan dengan awan asap melayang di atasnya, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga semua orang seperti suara yang keluar dari neraka. Mengejar bulan, pantom kil. Tatapan Starsin berubah niat, mengungkapkan ekspresi takjub. Pu, pu, pu. Tapi dia belum sempat kaget dan tidak sadar lagi. Beberapa suara siulan terdengar berturut-turut di tempat latihan. Kemudian tubuh Starsin tiga orang langsung meledak. Tubuh Yeyuan perlahan muncul, masih berdiri di tempat, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Yeyuan benar-benar tanpa cedera. Hanya saja kulitnya tampak agak pucat, energi iblis di tubuhnya juga sangat berkurang. Tapi lawan-lawannya sudah lebih mati daripada mati. Apa yang terjadi tadi? Apakah? Apakah kalian melihat? Petik dua. Tidak. Saya tidak melihat apa-apa. Petik dua. Cepat. Terlalu cepat. Seni pedang yang cepat. Petik dua. Semua orang mengubah wajah dengan jelas, sama sekali tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Yeyuan perlahan berjalan keluar dari lapangan latihan, datang sebelum Kasin, dan berkata dengan senyum tipis, terima kasih banyak atas hadiah yang mulia Kasin. Petik dua. Bab 1484 jiwa naga membangkitkan lagi. Ekspresi Kasin suram sampai hampir meneteskan air. Yang lain semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Mengabaikan Yeyuan membunuh starsin tiga orang, dia masih ingin datang sebelum Kasin menamparkan wajahnya. Cara melakukan hal-hal ini dengan serius membuat orang meraba-raba dengan kecemasan dan ketakutan. Ambillah, ini yang pantas untukmu. Beberapa kata ini, Kasin praktis meremasnya dari celah di antara giginya. Yeyuan sedikit tersenyum, mengambil delapan harta semua miliknya. Jika ada hal baik semacam ini di lain waktu, yang mulia Kasin tidak boleh melupakan sos night. Yeyuan tersenyum dan berkata. Mata Kasin sedikit menyipit, mengungkapkan cahaya dingin ketika dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, tenang, pasti tidak akan melupakanmu. Liji menemukan bahwa suasananya agak kaku. Dia berdiri dan berkata dengan senyum canggung, terima kasih banyak atas yang mulia keramahan Kasin yang murah hati. Kami akan pergi dulu. Petik dua. Kumpul-kumpul tersebar dengan perasaan-perasaan buruk. Tapi Yeyuan tidak peduli. Dia kembali terisi penuh. Kedelapan harta ini memang memiliki sejumlah barang bagus. Setelah semua orang pergi, Lian Hua tersenyum pada Kasin dan berkata, di dalam ibu kota Kapon ini, sudah sangat lama sejak siapapun bisa membuatmu menderita kerugian yang sangat besar. He he, malam sumber ini sangat menarik. Petik dua. Kasin berkata dengan wajah serius, karena memprovokasi aku, dia sudah mati. Segera pergi ke Olai Yamadara untuk mengeluarkan misi. Posting hadiah 30 juta batu esensi setan kelas rendah. Saya ingin kepalanya. Petik dua. Lian Hua tersenyum dan berkata, kamu benar-benar memikirkannya. Membunuh biasa Jenderal Bintang 2 tingkat menengah hanya perlu 3 juta, tetapi Anda menambahkan 10 kali lipat penuh, jauh lebih mahal daripada penyelesaian besar harga Vien Jenderal Bintang 2. Petik dua. Huh, apakah dia Vien Jenderal Bintang 2 tingkat menengah yang biasa? Kasin berkata dengan mendengus dingin. Kembali ke keluarga penggemar, Ye Yuan memasuki keadaan tertutup pengasingan sekali lagi, dan ia mulai mengambil salep roh mendalam black jade. Sembilan tubuh emas transformasi Ye Yuan sudah terjebak pada transformasi pertama untuk waktu yang lama dan terus gagal menerobos. Tentang terobosan perbaikan tubuh, persyaratan terhadap sumber daya lebih ketat. Obat-obatan roh biasa tidak dapat memiliki efek sama sekali. Sembilan tubuh emas transformasi, setiap transformasi lebih sulit daripada yang terakhir. Dari transformasi pertama ke transformasi kedua, kesulitan itu berkali-kali lebih sulit daripada menerobos dari alam dewa mendalam groto ke surga alam dewa alam. Orang-orang biasa tidak mampu menanggung konsumsi sumber daya yang mengerikan semacam ini sama sekali. Jika bukan karena Ye Yuan mendapatkan pilwan transformation mendalam emas sebelumnya, bahkan transformasi penyelesaian pertama Grain sangat sulit untuk dicapai juga. Salep roh mendalam black jade ini adalah obat roh penyempurnaan tubuh. Di dalamnya tercampur dalam banyak bahan penyempurnaan tubuh yang sangat langka. Itu adalah harta yang tak ternilai. Untuk membunuh Ye Yuan, Kasin juga mengeluarkan modal darah. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Ye Yuan mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh Ye Yuan sendiri. Ye Yuan menerapkan salep hitam mendalam black jade secara merata di tubuhnya dan mulai memutar keterampilannya untuk menyerap kekuatan obat. Segera, sensasi terbakar yang kuat datang dari tubuh Ye Yuan. Seiring dengan berlalunya waktu, sensasi terbakar menjadi semakin kuat. Setiap terobosan perbaikan tubuh adalah proses yang sangat berliku-liku. Satu kecelakaan dan satu bahkan akan jatuh ke dalam situasi penghukuman kekal. Saat itu, ketika Ye Yuan dengan paksa menghonsumsi pil naga harimau, perasaan berharap dia mati masih hidup dalam benaknya hingga saat ini. Sekarang, rasa sakit seperti ini memucat dibandingkan dengan waktu itu. Setengah bulan kemudian, setelah Ye Yuan bertahan dari gelombang demi gelombang ekstasi, ia akhirnya berhasil menembus transformasi kedua tubuh emas sembilan transformasi. Tubuh Ye Yuan meninggalkan tumpukan lumpur berwarna hitam. Itu adalah kotoran yang diekstraksi dari tubuhnya setelah dia menyelesaikan transformasi kedua. Pada saat ini, tubuh Ye Yuan memancarkan sinar cahaya kemasan. Dibandingkan dengan transformasi pertama, itu jauh lebih cerah. Akhirnya berhasil menembus. Sejak berkultivasi ke alam dewa, kemajuan penyempurnaan tubuh menjadi semakin lambat. Sekarang, itu sudah benar-benar terlempar ke belakang oleh alam esensi surgawi. Ye Yuan mengeluh. Seni divine harta karun kura-kura hitam yang Anda kultivasi secara bertahap mulai bertentangan dengan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Anda. Metode budidaya ini memiliki pertahanan yang berlebihan dan kurang serangan, melanggar kekuatan garis keturunan tirani Ras Naga Heavenly Dao. Orang yang memberikan metode kultivasi kepada Anda benar-benar bodoh. Dasles berkata dengan sedih. Ah ho, ah ho, ah ho, petik dua. Di Immortal Grove World, Sky Distant bersin tiga kali berturut-turut dan berkata dengan bingung, mungkinkah ada seseorang yang berbicara buruk tentang aku di belakangku? Mengapa saya bersin begitu keras? Petik dua. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, tapi selain dari metode kultivasi ini, saya juga tidak tahu metode kultivasi penyempurnaan tubuh lainnya. Tidak bisa dipungkiri, seni tubuh hitam kura-kura harta karun membantu Ye Yuan banyak di masa lalu. Jika bukan karena seni kura-kura harta karun hitam, dia bahkan tidak bisa melewati badai spasial. Tapi sekarang, metode kultivasi ini sudah secara bertahap membatasi kultivasinya. Metode kultivasi tidak terletak pada kekuatan, tetapi kompatibilitas dengan diri sendiri. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan bersikeras menciptakan metode kultivasi milik dirinya sendiri. Dasles tersenyum dan berkata, perlombaan naga memiliki metode budidaya penyempurnaan tubuh sendiri. Anda menerobos ke tubuh emas transformasi kedua. Agaknya, Anda harus bisa mempelajarinya. Petik dua. Ye Yuan membeku. Tiba-tiba, kepalanya berdengung, dan kesadarannya diseret ke ruang lain. Mengaung. Raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Pantom naga biru mengitari tanpa henti di sekitar Ye Yuan. Akhirnya, itu tenggelam ke lautan kesadaran Ye Yuan. Ketika Ye Yuan membuka matanya sekali lagi, dia menyadari banyak informasi baru muncul di benaknya, membuat wajahnya mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Menunggu begitu lama, akhirnya terbangun untuk kedua kalinya. Hahaha. Tingkat kedua seni generasi naga tiruan, suara tingkat kedua dewa naga, cakar alam semesta naga, tubuh dharma naga langit. Dengan kebangkitan kedua, saya benar-benar mendapatkan beberapa barang bagus. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Kebangkitan kedua ini, Ye Yuan memahami empat metode budidaya ras naga yang kuat sekaligus. Tidak berkomentar tentang seni generasi naga tyron, setelah menembus ke tingkat kedua, kemampuan pemulihannya akan naik ke tingkat lain. Suara dewa naga sudah menjadi teknik bela diri gelombang suara Ye Yuan yang sudah lama tidak dilihatnya. Level pertama sudah agak sedikit nilainya dengan Ye Yuan saat ini. Dengan level kedua, selama Ye Yuan memanfaatkan kekuatan tubuh yang berdaging, itu akan menjadi alat pembunuh utama lagi. The Universe Dragon Claw adalah yang kedua dari tiga teknik bela diri terpenting yang dimiliki ras naga. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan suara dewa naga. Tapi apa yang membuat Ye Yuan paling bersemangat adalah tidak lain dari tubuh dharma naga langit, metode kultivasi ini. Sebelumnya, dia masih mengatakan bahwa dia tidak memiliki metode budidaya penyempurnaan tubuh ras naga. Sekarang, itu datang. Sepertinya Dasles sudah lama menduganya. Itu sebabnya dia akan mengatakan kata-kata itu. Ye Yuan menggunakan suara dewa naga dan semesta naga cakar dengan tubuh dharma naga langit, yang kuat akan menjadi lebih besar. Heh, ras naga juga keberadaan tertinggi di antara ras setan dunia Heavenspun. Selama kamu terus bangun, itu akan membuatmu mendapat manfaat tanpa akhir. Dasles berkata dengan tawa ringan. Mata Ye Yuan bersinar dan dia berkata, Senior, asal usul nenek moyang ras naga ini apa? Alam macam apa dia? Petik 2 Kerana nenek moyang ras Immortal Grove World menentukan ketinggian yang atafisme Dragon Soul Ye Yuan bisa capai. Ye Yuan secara alami sangat prihatin. Dasles berkata, Aokin, Pang itu adalah Real God Realm. Selama kamu terus bangun, mencapai tubuh emas transformasi ke-6 dengan mengandalkan kekuatan dari tubuh yang berdaging bukanlah masalah. Petik 2 Murid Ye Yuan mengerut ketika dia mendengar itu. Dia tahu bahwa nenek moyang ras naga mungkin sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia kuat hingga tingkat seperti itu. Real God Realm, itu adalah eksistensi yang dibutuhkan oleh sebagian besar kekuatan besar dunia Heavenspun World. Senior, ke mana nenek moyang keluarga empat simbol pergi? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Bab 1485 Darah Yamah Hall Empat nenek moyang besar adalah binatang surgawi dunia abadi Immortal Grove World, dan juga sahabat paling penting Immortal Grove. Dengan Immortal Grove binasa dan daunnya menghilang, situasi mereka mungkin tidak lebih baik juga. Mengenai di mana mereka berada, aku juga tidak yakin. Saat itu, saya sudah tertidur lelap dan dikirim kembali ke alam itu oleh Immortal Grove. Peristiwa kemudian, saya tidak ingat banyak. Petik 2 Menyebutkan ini, ekspresi dasles menjadi murung juga. Jelas, apa yang terjadi saat itu bukanlah kenangan yang menyenangkan. Senior, jangan terlalu banyak berpikir tentang kejadian saat itu. Sil silah kaisar surgawi Jiyusang ini, saya tidak akan membiarkan satu pun pergi. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Dasles menatap Ye Yuan dengan lega, ekspresinya sedikit tenang. Dia tahu bahwa jika Ye Yuan bisa tumbuh langkah demi langkah seperti sekarang, membalas dendam untuk Immortal Grove bukanlah sesuatu yang mustahil. Waktu berikutnya, Ye Yuan kembali memanaskan tubuhnya yang berdaging sesuai dengan metode budidaya tubuh naga langit Dharma, dan memang merasa sangat tidak terhalang. Perasaan stagnasi itu sebelumnya sepenuhnya lenyap tanpa jejak. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa tubuh Dharma naga langit ini adalah metode kultivasi penyempurnaan tubuh tingkat tinggi, jauh lebih mengesankan daripada seni kura-kura harta karun hitam. Ye Yuan menghabiskan waktu tiga tahun penuh untuk meredam tubuhnya yang berdaging. Setelah selesai tempur, rana penyempurnaan tubuhnya sebenarnya sudah mencapai penyelesaian besar tahap awal transformasi kedua. Hanya melewatkan satu langkah dan dia sudah bisa mengejar rana esensi surgawinya. Memang, itu masih metode budidaya ras naga yang paling halus saat budidaya. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Sebelum alam dewa, Ye Yuan masih tidak merasakan apa-apa saat mengolah seni kura-kura hitam harta karun tubuh. Tapi setelah transformasi tubuh emas pertama selesai, Ye Yuan merasakan kecepatan kultivasinya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Metode kultivasi jelas tidak salah, tetapi kekuatannya tidak dapat maju. Sekarang, perasaan semacam ini benar-benar hilang. Tiga tahun di World Suppressing Stella, hanya tiga bulan berlalu di dunia luar. Ketika Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia menemukan bahwa Li Ji sebenarnya sudah menunggu di luar pintu sejak lama. Miss Li Ji, kamu, kata Ye Yuan dengan tatapan kosong. Dia menemukan bahwa Li Ji menatapnya dengan mata memancarkan kasih sayang yang lembut, seperti seorang gadis yang menjadi terpikat. Wajah Li Ji memerah dan dia berkata dengan malu-malu, Brother Sosnaid berkultivasi dengan rajin, tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Li Ji sudah menunggu selama dua bulan di sini. Petik 2 Ye Yuan diam-diam merasakan sakit kepala. Gadis ras setan ini benar-benar berani dan antusias. Li Ji tidak menuruti wanita ras jahat lainnya. Tetapi begitu dia menemukan siapa yang dia sukai, dia akan menjadi sangat maju dan liberal. Ini, akan melancarkan serangan terhadapnya. Li Ji tidak terlalu mirip wanita ras rata-rata. Semua wanita ras iblis lainnya tidak menolak masuk, tapi dia berbeda. Kasin adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda, kekuatannya dinilai tak terkalahkan di antara generasi muda Kapon Capital City. Namun, dia tidak menyukainya. Ye Yuan agak dari tipe yang berbeda. Dia tidak kekurangan ketelitian di tengah-tengah kesulitan, tidak terkendali, namun tidak biadab. Dia sangat berbeda dari laki-laki ras-ras rata-rata. Awalnya, dia hanya merasa bahwa Ye Yuan tampan dan menyenangkan mata, dan tidak memiliki perasaan terlalu banyak. Tapi kinerja Ye Yuan sebelumnya terlalu mencolok. Bahwa bunuh hantu bergerak melepaskan, itu merebut hati Li Ji sekaligus. Ini, Miss Li Ji menemukan sos night, apakah ada sesuatu? Kata Ye Yuan. Mata indah Li Ji menatap lurus ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Tidak bisakah aku datang dan mencarimu jika tidak ada apa-apa? Petik 2. Ye Yuan berkeringat deras dan berkata, tentu saja tidak. Petik 2. Li Ji berkata dengan murung, sumber night, saya menemukan bahwa Anda benar-benar berbeda dari yang lain. Jika itu orang lain, Nona muda ini begitu maju, mereka mungkin sudah lama tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan suka cita. Namun, Anda sepertinya menghindarkan saya seperti wabah. Petik 2. Ye Yuan tertawa terkeke-keke dan berkata, bukankah Nona Li Ji juga berbeda dari yang lain? Kasin adalah salah satu pahlawan muda top di ibu kota. Berapa banyak gadis yang tergila-gila padanya. Namun, Anda berbicara kasar kepadanya. Petik 2. Li Ji tersenyum dan berkata, Itu karena, dia tidak tampan padamu. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, Huhu, itu benar. Ye Yuan tinggal di bawah atap orang lain sekarang dan tidak bisa mengekspresikannya dengan baik juga. Kalau tidak, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Li Ji tertawa sampai dia bergetar dengan tawa, jelas digelitik oleh humor Ye Yuan. He he, itu juga membosankan bagimu untuk berkultifasi setiap hari. Kenapa tidak, kita jalan-jalan keliling ibu kota, bagaimana? Li Ji bertanya dengan penuh tanya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Bagus sekali, aku juga ingin melakukan perjalanan ke Blut Yamaha Hall. Kenapa Nona Li Ji tidak ikut denganku, apa tidak apa-apa? Petik 2. Li Ji memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, untuk apa kamu pergi ke Blut Yamaha Hall. Ye Yuan berkata, Sosnight memiliki kerabat yang hilang dan ingin pergi ke Blut Yamaha Hall untuk menanyakannya. Petik 2. Li Ji mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata, Seperti itu ya, maka. Wanita muda ini akan menemani Anda. Petik 2. Blut Yamaha Hall adalah organisasi bawah tanah yang kuat di Kapon Capital City. Organisasi ini tidak hanya terbatas di Kapon Capital City. Jadi, jaringan dan kekuatannya menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Anggrek yang terkemuka. Kekuatan-kekuatannya, bahkan City Lord Manor tidak berani dengan mudah berhubungan baik dengan itu. Berbeda dari City Lord Manor yang menguasai kota, tujuan Blut Yamaha Hall adalah untuk mendapatkan uang. Hanya saja metode mereka menghasilkan uang berbeda dari cara konvensional. Aula darah Yama dibagi menjadi beberapa aula, aula pertempuran darah, aula pembunuhan, aula 100 Nose, aula kedokteran Vien, dan sebagainya. Secara keseluruhan, metode mereka untuk menghasilkan uang sebagian besar adalah beberapa hal yang tidak dapat diekspos kepada publik. Ketika semua orang mendengar nama aula darah Yama, mereka mencintai dan membencinya. Sebagai contoh, Vien Medicine Hall tempat ini agak mirip dengan asosiasi alkemis, tempat khusus untuk memperbaiki pil obat. Alkemis ras iblis disebut apoteker iblis. Namanya berbeda, tetapi sebenarnya hampir sama dengan alkemis manusia. Kecuali, pil obat ras iblis sangat berbeda dari ras manusia, dua pendekatan yang sama sekali berbeda. Status apoteker iblis dalam perlombaan iblis sangat dihormati. Karena ras iblis terlalu lemah dalam aspek ini. Perlombaan iblis itu seperti perang dan gagah berani dihargai. Tetapi membuat pil obat, pekerjaan rumit semacam ini, tidak banyak yang benar-benar memenuhi syarat. Oleh karena itu, apoteker iblis dari ras iblis jauh lebih jarang daripada alkemis ras manusia. Masing-masing memiliki status yang sangat tinggi. Perlombaan iblis tidak kekurangan seniman bela diri yang kuat tetapi tidak memiliki apoteker iblis yang kuat. Karenanya, semua orang menyukai Vien Medicine Hall, tempat ini, tetapi takut dengan Assassination Hall, tempat semacam ini. Adapun Aula Pertempuran Darah, itu adalah ladang pembunuhan, dan juga tempat judi berbagai klan bangsawan utama di ibu kota. Sangat berdarah. Hundred Nose Hall secara alami adalah tempat untuk menanyakan informasi. Saat Ye Yuan dan Li Ji keluar dari pintu, mereka dikunci oleh seseorang. Hua En adalah surga peringkat Assassination Hall iblis umum. Kekuatannya milik paling banyak keberadaan puncak di antara pembunuh umum iblis Aula Pembunuhan. Dia terus berjaga-jaga selama tiga bulan di sekitar keluarga Fan dan akhirnya berhasil menunggu Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka akan keluar bersama Li Ji. Ola Pembunuhan memiliki aturan, seseorang tidak diizinkan untuk bergerak melawan garis keturunan langsung dari empat keluarga besar murid keturunan. Tentu saja, jika mereka dibayar dengan harga yang cukup, mereka tetap akan mengambil tindakan. Pengaruh empat keluarga besar sangat besar di ibu kota. Tarik satu rambut dan seluruh tubuh terpengaruh. Bahkan Blut Yamaha, kekuatan besar semacam ini, tidak mau dengan mudah tersinggung juga. Tidak heran Kasin ingin membunuh bocah ini. Dia benar-benar menang atas kecantikan dingin terkenal Kapon Capital City. Anggap diri anda beruntung, nak, biarkan anda hidup sebentar lagi. MN. Mereka akan pergi ke Olai Yama Darah. Petik 2. Alice Huoen terangkat, mengungkapkan sedikit senyuman. Bab 1486 semua soik. Hei, apa mataku membuatku gagal? Nona Liji dia, sebenarnya meringkuk pada seorang pria. Petik 2. F asteris cek aku, Nona Liji adalah kekasih mimpiku. Dia, sebenarnya sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Sungguh bunga segar yang menempel ditumpukan kotoran sapi. Petik 2. Apakah matamu buta? Dibandingkan dengan anak itu, kau adalah kotoran sapi. Oke. Petik 2. Anak ini terlihat seperti manusia. Dia jelas merupakan ujung tombak yang terlihat perak, terlihat bagus tapi tidak berguna. Saya tidak berharap bahwa Nona Liji benar-benar menggali jenis ini. Petik 2. Ye Yuan dan Liji, dua orang yang berjalan di jalan-jalan di ibu kota itu mengeluarkan seruan-seru. Jika terlihat bisa membunuh, Ye Yuan sudah lama meninggal beberapa puluh ribu kali sudah. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau manusia-ras manusia, mereka semua memiliki atribut terkutuk, yaitu bahwa apa yang tidak bisa diperoleh adalah yang terbaik. Liji adalah kecantikan dingin yang terkenal di Kapon Kapital City, para pengejar yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Kasin Bakat Muda yang luar biasa. Tetapi tidak seorang pun bisa menggerakkan hatinya. Tapi sekarang, Dewi mereka sebenarnya ditangkap oleh seseorang. Ini hanya sepotong berita besar yang eksplosif. Di seluruh jalan, itu ditutupi dengan bau asam yang tebal. Ini bukan merobohkan toples cuka, tetapi merobohkan laut cuka, sudah menenggelamkan seluruh jalan, satu. Saat mereka keluar dari pintu, Liji meringkup dengan sangat berani. Aroma lembut yang masuk ke dalam lubang hidungnya, membuatnya tanpa sadar merasakan benaknya bergetar. Harus diakui, Liji adalah cantik luar biasa cantik. Tidak terkendali tetapi tanpa kehilangan pengendalian diri, antusias tetapi tanpa kehilangan rasa malu. Itu sangat berbeda dari rata-rata wanita ras iblis. Dia tidak memikat banyak orang, tetapi orang-orang yang ada di sana tanpa sadar akan tertarik padanya. Di permukaan, Ye Yuan mengangkat dagunya dan dadanya, sepertinya merasa bangga karena menaklukkan bele ini. Tapi di dalam hatinya, Ye Yuan menangis pahit tanpa henti. Tidak peduli seberapa baik Liji, dia tidak bisa dibandingkan dengan posisi Yue Mengli dan Mu Ling Sui di dalam hatinya juga. Hanya karena dipaksa oleh keadaan, dia hanya bisa mengadakan pertunjukan juga. Vian Medicine Hall, Nona Liji, mengapa kita tidak masuk ke sini untuk melihatnya dulu? Petik 2. Kedua orang itu melewati sebuah paviliun. Di atasnya tertulis, Vian Medicine Hall, tiga kata ini menggerakkan hati Ye Yuan. Dia ingin memperbaiki pil emas transformasi mendalam kedua sekarang dan masih kekurangan beberapa obat semangat. Baru saja melewati Vian Medicine Hall, dia secara alami harus masuk dan memeriksanya. Sedikit kejutan melintas di mata Liji dan dia berkata dengan terkejut, mungkinkah kau bahkan seorang apotekar iblis? Ye Yuan tersenyum dan berkata, memahami satu atau dua hal. Petik 2. Liji tiba-tiba berseri-seri dan berkata, aku menemanimu, kamu pergi ke tempat yang kamu inginkan. Petik 2. Ye Yuan terdiam. Dua orang memasuki Vian Medicine Hall. Gelombang suara gemuruh datang dari dalam. Api yang bergolak dengan aktivitas membuat suhu seluruh Vian Medicine, menjadi sangat tinggi. Tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang Vian Medicine Hall, untuk benar-benar menempatkan ruang pemurnian obat di aula luar. Empat hingga lima lelaki tua saat ini bekerja bergandengan tangan, mendesak api tungku tanpa henti, sibuk sampai wajah mereka dipenuhi keringat. Ye Yuan hanya melirik dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya dia melebih-lebihkan standar alkimia apotekar iblis. Standar semacam ini bahkan tidak dianggap sebagai level magang di depannya. Keras Heaven Spun World sangat banyak, dan alkimia dao dikategorikan ke dalam berbagai bentuk. Karenanya, tidak ada organisasi terpusat yang serupa dengan asosiasi alkemis. Standar alkimia akan tergantung pada tingkat pil obat yang dimurnikan. Tapi teknik perbaikan apotek iblis ini hanya kasar ke ekstrim. Ye Yuan tidak tahan melihat langsung. Tentu saja, ini juga karena levelnya terlalu tinggi. Ketika dia berada di Dewa Alkimia 1 bintang, dia sudah bisa memberikan petunjuk ke puncak bintang 3 Xiaofeng. Ketinggian levelnya bisa dibayangkan. Sekarang, Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, level alchemy daonya secara alami naik lebih tinggi seiring dengan itu. Beberapa tahun ini, kekuatan Ye Yuan meningkat pesat, tetapi alchemy daonya juga tidak ketinggalan. Ye Yuan memasuki dao dengan alkimia, menciptakan canon Chaos Heaven Spun. Pemahamannya yang mendalam tentang alkimia dao, yang lain tidak bisa memahaminya sama sekali. Dengan prasasti penindasan dunia di tangan, Ye Yuan punya banyak waktu untuk mempelajari alkimia dao. Bahkan ada beberapa apoteker setengah bayar paru-baya berkerumun di sekitar orang-orang tua. Sepertinya mereka harus menjadi apoteker iblis bintang 1. Jelas, mereka semua sedang belajar. Ye Yuan tiba-tiba berbalik ke arah Li Ji dengan penasaran dan bertanya, apakah apoteker iblis Kapon Capital City semuanya sangat lemah. Li Ji tiba-tiba mendongak, menatap Ye Yuan dengan heran. Lemah. Beberapa di depan ini adalah tokoh kelas otoritas terkemuka di antara apoteker iblis bintang 2. Bahkan empat keluarga besar pun memiliki banyak permintaan untuk mereka. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang-orang ini akan dikatakan lemah. Suosh, suosh, suosh. Pu, pu, pu. Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Yuan. Pil obat di beberapa tungku pil itu hampir dihilangkan pada saat yang sama. Ye Yuan sendiri juga terpana. Dia bertanya dengan sangat lembut dan bahkan berpikir bahwa orang-orang ini tidak dapat mendengar. Dia tidak menyangka semua orang mendengar kata-katanya. Orang harus tahu, ketika para alkemis memurnikan pil, mereka semua memberi perhatian penuh, tidak memiliki gangguan di hati mereka. Bahkan ketika belajar, seseorang juga harus menaruh hati dan jiwa mereka. Bagaimana suaranya yang lembut bisa didengar orang? Ye Yuan masih benar-benar tidak mengerti standar alkemis ras iblis dan bahkan berpikir bahwa beberapa orang tua ini hanyalah tokoh kelas kecil. Karena itu, itulah mengapa dia menanyakan hal ini. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya dia menyebabkan kegemparan. Berat, kau katak menguap dua sentimen yang terdengar sangat bagus. Salah satu pria tua yang jelek-jelek memandang Ye Yuan dan tersenyum dingin. Ye Yuan belum berbicara ketika Li Ji buru-buru berbicara, Haha, kakek Mengki, ini salah paham. Di Kapon Capital City, siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah otoritas alkimia terkemuka? So Snide, mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada kakek Mengki? Petik dua. Li Ji mengedipkan mata pada Ye Yuan, mengisyaratkan dia untuk bergegas dan meminta maaf. Kecuali, Mengki jelas tidak ingin membiarkan Ye Yuan pergi dengan mudah. Dia mendengus dingin dan berkata, Jadi, itu adalah keluarga Fan Family. Mungkinkah ini mainan anak laki-laki yang Anda rekrut? Kekuatan tidak kuat, tetapi nadanya tidak kecil. Pria tua ini memurnikan pil obat sepanjang hidupnya. Hari ini, aku sebenarnya dikatakan terlalu lemah oleh bocah yang masih basah di belakang telinganya. Haha, menarik, sangat menarik. Petik dua. Li Ji terlihat malu saat berkata, Kakek Mengki pasti bercanda. Di seluruh ibu kota Kapon, siapa yang tidak tahu kemasyuran lima orang tua Vien Medicine Hall. So Snide dia orang baru di sini dan sejenak membiarkan lidahnya tergelincir, bukankah itu benar, So Snide? Petik dua. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Meskipun aku benar-benar ingin menyanjung mereka sedikit, aku serius tidak bisa mengucapkannya. Bahkan tidak bisa berkonsentrasi ketika memurnikan pil, pil obat apa yang bisa anda suling? Petik dua. Ekspresi Li Ji berubah, tidak berharap bahwa kemarahan Ye Yuan begitu keras kepala, untuk benar-benar tidak mau menurunkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat bangga dan juga memiliki modal untuk menjadi sombong. Tapi dalam alkimia, beberapa orang ini sudah tua yang sudah lama membuat nama untuk diri mereka sendiri. Bualan Ye Yuan dibualkan ke laut. Ye Yuan hanya melirik sekilas sebelumnya dan bisa mengetahui tingkat standar alkimia. Bocah ini juga terlalu sombong, terlalu merendahkan. Dia dengan baik hati membantunya untuk menengahi, pria ini sebenarnya masih berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Namun, Li Ji tidak tahu, Ye Yuan bisa berkompromi dalam aspek lain. Hanya dalam alkimia, dia benar-benar tidak dapat bertemu di tengah jalan. Membuatnya mentega beberapa pria yang bahkan tidak cocok untuk melakukan tugasnya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Haha bagus, baik sekali. Nak, rambutmu bahkan belum sepenuhnya tumbuh, tetapi untuk benar-benar berani mengucapkan semacam kesombongan. Orang tua ini ingin melihat seberapa tinggi levelmu. Melihat sikap Ye Yuan, Mengki tertawa karena sangat marah. Bab 1487 dapat mencoba. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jadi begitu kurasa. Tapi itu harus sedikit lebih tinggi dari kalian semua. Petik 2 Satu kalimat hampir mencekik semua orang hingga mati. Terlihat sebelum tanpa malu-malu, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya tanpa malu ini. Keterampilan memanjat sepanjang poros sudah pada puncak kesempurnaan. Dari mana pang ini keluar, untuk benar-benar berani menjadi begitu sombong. Petik 2 Lima penatua telah tenggelam dalam alkimia dao untuk seumur hidup mereka. Kekuatan alkimia mereka telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang bodoh merusak reputasi mereka. Petik 2 Lord Mengki, sangat bertele-tele dengan bocah ini untuk apa. Bunuh dia secara langsung. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan langsung menimbulkan kemarahan publik. Ketika Liji melihat adegan itu agak diluar kendali, dia mengedipkan mata pada Ye Yuan dengan cemas. Dia diam-diam mencurahkan keluhan yang tak ada habisnya di hatinya. Kalau begini terus, kakak ini tidak bisa menyelamatkanmu. Tatapan Mengki sedikit dingin. Menggunakan gerakan tangan untuk menghentikan kecaman orang lain, dia berkata dengan suara dingin, bocah, semburan-semburan liar di Vian Medicine Hall, keluarga penggemar tidak bisa menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Ayo, teman-teman, lumpuhkan bocah ini untukku dan lemparkan dia ke kebun obat sebagai pupuk. Petik 2 Di bawah perintah Mengki, lebih dari selusin pria kuat besar tiba-tiba muncul di aula. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa mereka tidak lemah. Ekspresi Liji berubah drastis. Menarik lengan Mengki, dia memohon, kakek Mengki, kau menyaksikan Liji tumbuh sejak muda. Dia, dia laki-laki saya, saya mohon, beri dia jalan keluar, oke. Petik 2 Nada bicara Liji hampir meneteskan air mata. Dia terlalu jelas tentang kekuatan Vian Medicine Hall Bluth Yamaha Hall. Keluarga penggemar juga tidak mungkin berperang dengan Vian Medicine Hall karena sos naik kecil. Benar-benar membuat marah Vian Medicine Hall, langsung menghancurkan family fun juga bukan tidak mungkin. Mengki melirik Liji, menatap Ye Yuan lagi, dan berkata dengan mendengus dingin, berat, jangan katakan bahwa orang tua ini tidak memberimu kesempatan. Lima tungku pil bekas ini, Anda pilih satu saja. Mampu membedakan 30% komposisi pil memo, aku akan mengampunimu. Petik 2 Liji panik lagi saat dia mendengar dan berkata, kakek Mengki. Mengki mendengus dan berkata, las, jika tidak melihat wajahmu, orang tua ini bahkan tidak akan memberinya sedikit kesempatan ini. Jika dia mengerti alkimia, maka lupakan saja. Jika anak ini berpura-pura tahu apa yang tidak dia ketahui dan merusak reputasi lelaki tua ini di sini, mungkinkah lelaki tua ini masih harus melepaskannya. Petik 2 Membedakan komposisi pil bekas. Bagi apotekar Vian yang sangat mahir, mereka mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dengan benar. Membedakan komposisi pil bekas sama sekali berbeda dengan membedakan komposisi embryo obat. Berbagai bahan pil bekas sudah menyatu bersama melalui tempertungku pil, tidak membuat perbedaan antara satu sama lain. Ingin membedakan, kesulitannya sangat besar. Bahkan Mengki sendiri, jika dalam situasi tidak mengetahui formula pil, ia paling banyak bisa membedakan 70% juga. Dia membuat permintaan Ye Yuan ini tidak dianggap berlebihan. Itu benar-benar memberi wajah Liji. Tapi wajahnya sendiri masih harus dilestarikan juga. 30%, tidak kurang. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya membedakan elemen, mudah. Petik 2 Mudah, tidak takut memutar lidah saat menyombongkan diri juga. Las, Anda bahkan tidak memberi wajah pada kasin bocah itu. Pada akhirnya, Anda menemukan pemarah seperti itu. Mengki mengepulkan janggutnya dan melotot saat berkata. Wajah Liji memerah dan tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak berbicara, langsung datang di depan kuali obat Mengki. Palem melonjak ke depan, bola zat lengket hitam diguncang. Melihat ini, sedikit kejutan ditunjukkan sebentar di wajah Mengki. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Genggaman Ye Yuan terhadap kuali obat terlihat jelas. Sekali pandang, dan dia jelas orang yang sangat berpengalaman. Sepertinya anak ini benar-benar ahli. Hanya saja, ingin mengatakan bahwa Ye Yuan dapat membedakan komposisi pil memo, dia tidak percaya. Ye Yuan mengamati sedikit untuk sementara, mengendus, dan berkata dengan dingin, di dalam, ada Dragon Beard Root, Vian Flame Crystal, Crosswood Assimilation Grand Grass. Ye Yuan mengambil waktu dan melaporkan nama masing-masing dan setiap obat roh. Dengan setiap nama yang dilaporkan, ekspresi wajah setiap orang sedikit banyak terkejut. Setelah Ye Yuan melaporkan nama akhir, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sayang sekali, kendali Anda atas api terlalu tidak memadai. Pada langkah pertama temper, api 30% terlalu panas. Pada langkah ketiga, itu 20% terlalu lemah. Langkah keempat, selanjutnya, perhatian Anda begitu tersebar ketika Anda memperbaiki pil, Anda benar-benar tidak dapat mengintegrasikan akumulasi dao. Bahkan jika Anda membentuk pil, itu paling-paling juga hanya kelas rendah. Petik 2. Semua orang menatap ke arah Mengki. Hal-hal ini, mereka tidak tahu, dan semuanya sangat ingin tahu, ingin mendengarkan pandangan Mengki sendiri. Tidak ada ekspresi di wajah Mengki, tampaknya menengadah karena ucapan Ye Yuan. Sebenarnya, di dalam hatinya, gelombang mengerikan telah lama dipicu. Anak ini sangat tangguh, untuk benar-benar melihat begitu banyak hal dari pil bekas. Urusan pribadi seseorang, orang akan sadar. Meskipun standar Mengki buruk, dia sudah menjadi veteran pemurnian pil juga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana kesalahannya. Tetapi mengetahui tidak berarti mampu mengatasinya. Ada batas kekuatan seseorang dan ketika metode tidak ada gunanya. Kadang-kadang, tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, mereka juga tidak dapat menerobos. Alkimia pada awalnya adalah tugas yang sulit. Itu tidak bisa membiarkan sedikitpun kesalahan. Namun, Mengki bagaimanapun juga adalah figur kelas otoritas terkemuka di antara apotekervian. Diberitakan di depan umum oleh seorang anak yang masih basah di belakang hatinya, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Dia mengeraskan kulit kepalanya dan menjawab balik dengan sarkastis, Heh, apa kau tahu betapa hebat kesulitan perbaikan dari pil kristal naga api iblis? Anda membantahnya secara masuk akal dan logis. Jika Anda memiliki kemampuan, sempurnakan satu untuk saya lihat. Petik 2. Pil kristal naga api iblis memang sangat sulit untuk memurnikan pil surgawi dua bintang. Di antara apotekervian bintang dua kapon kapital city, hanya dia yang bisa memperbaikinya. Bahkan yang lain yang hadir tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan kalimat ini untuk menutup mulut Yeyuan, dan membuatnya berhenti, berbicara omong kosong. Namun, dia kecewa. Yeyuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, kamu benar-benar ingin aku memperbaiki. Mengki pertama kali terkejut, setelah itu, ekspresinya berubah cemberut dan dia berkata, sampah. Siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara tanpa berpikir. Anda mengatakan bahwa kita semua tidak dapat melakukannya, maka Anda memperbaiki satu untuk saya lihat. Jika kamu tidak bisa memperbaiki, cepat dan tersesat untuk orang tua ini. Petik 2. Dia tidak percaya bahwa Pang ini benar-benar bisa memperbaiki pil kristal naga iblis api. Kata-kata ini terdengar sangat sulit di permukaan, tetapi sebenarnya, itu sudah setara dengan mengakui tingkat Yeyuan. Komposisi Yeyuan dikatakan tanpa kesalahan sedikitpun. Poin ini tidak dapat ditipu. Mengki memperkirakan bahwa Yeyuan pasti memiliki master yang sangat tangguh di belakang dan mengajarkan keterampilan dasarnya dengan sangat solid. Tetapi untuk mengatakan bahwa Yeyuan bisa memperbaiki pil kristal naga api iblis, dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tanpa beberapa ribu tahun kultivasi, ingin memperbaiki kesulitan pil surgawi dua bintang ini hampir mustahil. Yeyuan tersenyum dan berkata, pil kristal naga iblis api, aku benar-benar tidak pernah disempurnakan sebelumnya. Petik 2. Mendengar ini, hati mengki meredah. Anak ini akhirnya menyerah. Dia baru saja akan berbicara, tetapi mendengar Yeyuan berkata dengan santai, tapi jika bersikeras agar aku memperbaikinya, aku bisa mencobanya. Petik 2. Mengki hampir meludahkan seteguk darah tua. Jangan berhenti terlalu lama saat berbicara. Tunggu, penyempurnaan pertama kali. Nak, apakah kamu minum obat yang salah? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah leluhur kedokteran? Tidak peduli pil obat macam apa, Anda dapat memproduksinya dari atas kepala Anda. Petik 2. Kamu tidak pernah disempurnakan sebelum pil kristal naga iblis api. Ini sengaja mempermainkan kita. Petik 2. Lord Mengki sudah menyelamatkan hidup Anda, Anda masih ingin pergi terlalu jauh, bukan? Kata-kata Yeyuan segera menjatuhkan gelombang kecaman. Bab 1488 meminjam api surgawi untuk dipakai. Leluhur kedokteran. Siapa leluhur kedokteran? Mungkinkah? Salah satu dari leluhur dao. Petik 2. Ketika Yeyuan mendengar nama ini, hatinya tanpa sadar bergerak, dan mulai berkomunikasi dengan Dasles melalui kesadarannya. Dasles berkata, Leluhur kedokteran bukanlah leluhur dao, tetapi statusnya di dunia heaven span sangat tinggi. Seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah leluhur paling awal dari pil obat dunia heaven span. Di dalam rumah-rumah banyak alkemis, mereka bahkan akan mengabadikan dan menyembah tablet peringatannya. Petik 2. Yeyuan berkata dengan terkejut, sebenarnya ada sosok seperti itu. Dia menyebut dirinya leluhur kedokteran tanpa izin. Mungkinkah sembilan leluhur dao yang hebat akan membiarkannya tidak terkendali? Petik 2. Dasles tersenyum dan berkata, sembilan leluhur dao yang hebat berada di atas pertimbangan duniawi dan biasanya tidak peduli dengan masalah heaven span world. Selain itu, posisi leluhur kedokteran memang sangat istimewa. Sembilan leluhur dao yang hebat masing-masing mengendalikan wilayah hukum dao surgawi, keberadaan yang hampir tak terkalahkan. Tapi dao orang terkuat alcemi, leluhur kedokteran, tidak mengendalikan dao surgawi. Tapi kekuatannya diakui oleh semua leluhur dao. Tentu saja, jangan berbicara tentang leluhur kedokteran, bahkan kaisar surgawi yang transcendent, keberadaan semacam ini, juga bukan apa yang bisa diperkirakan oleh orang seperti kita. Petik 2. Pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah batas dari alkimia dao. Menuju keberadaan terpenting alkimia dao, Ye Yuan secara alami terpesona. Aku tidak menyangka bahwa dunia heaven span benar-benar memiliki karakter seperti itu. Saya benar-benar berharap suatu hari, saya bisa duduk dan berdebat tentang dao bersamanya. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Ekspresi Mengki berubah sedikit gelap. Dia tidak bisa memahami Ye Yuan lagi. Ingin mengatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemampuan, Ye Yuan benar-benar mengatakan semua elemen pil obat. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil kristal naga api iblis, dia tidak percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Huh, siapkan obat-obatan roh, saya ingin melihat pil obat apa yang bisa dia saring. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, aku akan memberimu tiga peluang. Jika Anda tidak bisa memperbaiki, menanggung konsekuensinya sendiri. Mengki berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan tertawa kecil dan berkata, Tenang, pil obat tingkat ini masih tidak bisa menungguku. Tidak perlu tiga kali, sekali sudah cukup. Petik dua. Haha, sentimen yang terdengar sangat bagus. Anak muda, lebih baik menjadi sedikit lebih rendah, atau angin mungkin keseleo lidah Anda. Mengki tertawa karena sangat marah. Ye Yuan tersenyum dan tidak menjawab. Segera, obat-obatan roh-roh naga flame kristal pil sudah siap. Ye Yuan berkata kepada Mengki, pinjam api surgawi untuk digunakan. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Seorang apoteker Vien sebenarnya tidak memiliki api surgawi sendiri. Apakah orang ini benar-benar tahu cara memperbaiki pil? Api surgawi adalah tingkat kedudukan surgawi dari api esensi. Sandal Secret Flaming Ye Yuan telah lama maju ke peringkat surgawi dan menjadi api surgawi. Tapi setelah Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse Realm, glinsing sandal Secret Flame tidak berevolusi bersama dengannya. Sekarang, ketika Ye Yuan memurnikan pil, tidak ada api surgawi yang nyaman untuk digunakan. Dia hanya bisa menemukan Mengki untuk meminjam api. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk membiarkan glinsing sandal Flame Lotus berevolusi. Ini bukan cara untuk pergi. Kalau saja Firi ada di sisiku. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya dan tanpa disadari melewatkan api. Di jalan menjadi buron, Ye Yuan hampir menghabiskan semua tabungannya, hanya untuk membiasakan diri dengan sifat obat roh bintang 2. Ketika dia keluar dari Wumeng Ibu Kota, batu esensi surgawi tingkat rendah pada Ye Yuan sangat besar. Dia memiliki sekitar 80 juta. Batu esensi surgawi yang diberikan menara harta karun miriat kepada Ye Yuan adalah 40 juta. Selain itu, Ye Yuan berturut-turut membunuh Kintian serta Lin Xiu, Kin Zheng, dan yang lainnya. Cincin penyimpanan pada mereka semua diambil menjadi milik Ye Yuan. Menghitungnya bersama-sama, ketika Ye Yuan pergi, batu esensi surgawi pada dirinya banyak. Dalam perjalanan melarikan diri, setiap kali Ye Yuan mencapai sebuah kota, dia akan menyapu barang-barang dan membeli obat-obatan roh. Saat ini, sudah ada banyak ruang tersisa untuk Ye Yuan untuk memperbaiki pil surgawi bintang 2. Tapi pil kristal naga api iblis ini, itu benar-benar pertama kalinya disempurnakan. Heavenly Empyrean Immortal Groove mempelajari pil obat ras iblis dengan sangat. Tapi Ye Yuan hanya mendapatkan pengetahuan dari Dasles di sana. Sedangkan untuk spesifik bagaimana memperbaiki, dia belum mengujinya sebelumnya. Tapi dengan kekuatan alkimia Ye Yuan saat ini, memurnikan pil kristal naga iblis api, pil obat semacam ini, tidak sulit. Mengki mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Bibit api pucat putih muncul di telapak tangannya. Apoteker iblis tanpa api surgawi benar-benar berani melontarkan retorika kosong juga. Saya ingin melihat bagaimana Anda memperbaiki pil. Huh, Mengki berkata dengan mendengus dingin. Bibit api melayang ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Dengan gerakan sedikit jari, semai api kecil segera tumbuh menjadi pohon api. Kelebihan teknik ini, para apoteker Vian itu sebenarnya tidak bisa melihat menembus. Api setan keanggunan putih. Eh, itu tidak buruk. Saya akan melakukan dan menggunakannya, kata Ye Yuan. Ketika Mengki melihat adegan ini, dia tidak bisa tidak terkejut di dalam. Mengabaikan hal lain, hanya teknik mengendalikan api ini jauh lebih kuat darinya. Api surgawinya sendiri sebenarnya sangat taat dan patuh mencapai tangan Ye Yuan. Ini membuat gelombang raksasa meledak di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak bisa melakukannya sampai tingkat ini juga. Ini, ini juga melemahkan semangat. Namun, ini baru permulaan. Ketika Ye Yuan mulai memperbaiki pil, kebanggaan Mengki langsung tersapu gelombang demi gelombang air. Metode pengendalian kebakaran yang luar biasa. Anak ini sebenarnya sangat tahu cara memperbaiki pil. Selanjutnya, levelnya cukup tinggi. Petik 2. Metode penyempurnaan seperti apa ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Ya, ini benar-benar berbeda dari teknik pemurnian pil kami. Tetapi mengapa saya merasa bahwa teknik ini jauh lebih tinggi daripada teknik kita? Petik 2. Bodoh. Akumulasi dao itu. Tekniknya diam-diam mengandung heavenly dao. Mendapatkan dukungan heavenly dao. Petik 2. Teriakan seru terdengar di sekitar, Mengki benar-benar tercengang. Ini adalah seorang ahli sejati. Hanya teknik pemurnian pil ini sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda dari dia. Lima orang tua Vian Medicine Hall semua mata terpaku pada saat ini, takut kehilangan langkah apapun. Penyempurnaan tingkat master semacam ini tidak bisa dilihat hanya jika mereka mau. Bibir Cherry Liji terbuka sedikit dan tidak pernah tertutup sebelum sepanjang waktu. Keren. Terlalu keren. Dia menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil dan sebenarnya sepenuhnya terpesona. Sejak muda, dia juga telah melihat beberapa apoteker Vian Medicine Hall yang memurnikan pil. Tetapi tidak ada yang pernah memberinya perasaan segar dalam pikiran dan roh. Mengembun. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dan kemudian hanya untuk mendengar Ye Yuan berteriak pelan. Api tungku padam, pil obat terbentuk. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Pertama kali memperbaiki, kontrol api masih belum ada di sana. Kualitas pil obat mungkin tidak terlalu ideal. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pil obat terbang ke kapal Batu Giok. S. Superior Grade. Pil kristal naga iblis naga api bermutu tinggi. Kis. Petik 2. Semua orang menyedot udara dingin, memandang Ye Yuan seperti mereka melihat hantu. Pil obat ini nyaris tidak berhasil mencapai tingkat superior grade. Pil kristal naga iblis naga api bermutu tinggi masih disebut tidak terlalu ideal. Mengki ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ini terlalu melemahkan semangat. Dia menyempurnakan pil kristal naga api iblis, kelas terbaik juga hanya kelas menengah. Dia tidak pernah disempurnakan sebelum bermutu tinggi. Orang lain memurnikan untuk pertama kalinya, dan itu adalah kelas unggul. Perbedaan ini, terlalu hebat. Dia tidak meragukan alasan Ye Yuan. Mengki tahu bahwa itu mungkin benar-benar pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakan pil kristal naga api iblis. Meskipun teknik pemurnian Ye Yuan sangat mendalam, kecanggungan dan pengalaman saat baru mulai tidak bisa disembunyikan. Situasi seperti ini, dia telah melihat mereka terlalu sering di antara para pemula. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu, Ye Yuan jelas secara bertahap memasuki keadaan optimal dan menemukan perasaan itu. Oleh karena itu, semakin dia halus, semakin halus hasilnya. Bab 1489 sudah datang, berangkat untuk apa? Yang mulia Kasin, harap tunggu. Kasin membawa Lian Huo dan baru saja memasuki Vien Medicine Hall ketika ia dihentikan oleh apoteker Vien Bintang 1. Meskipun status Kasin di ibu kota sangat tinggi, di Vien Medicine Hall, ia tidak berani tidak terkendali juga. Ah, Saudara Luhe, saya membuat janji dengan Lord Mengki 10 hari yang lalu. Ada beberapa hal penting untuk didiskusikan dengannya, Kasin menangkupkan tinjunya dan berkata. Meskipun pihak lain hanyalah apoteker Vien Bintang 1, dia adalah murid ulung Lord Mengki. Orang-orang biasa tidak mampu menyinggung. Luhe berkata, Maaf, yang mulia Kasin. Guru dia saat ini bertemu dengan tamu penting di aula dalam dan telah menginstruksikan, tidak ada yang mengganggunya. Petik 2. Kasin mengerutkan kening dan berkata, Bahkan aku juga bukan pengecualian. Saya di sini mewakili Siti Lord Manor, masalah ini juga bukan masalah sepele. Selain itu, saya sudah membuat janji 10 hari yang lalu. Petik 2. Ini. Wajah Luhe memperlihatkan ekspresi yang sulit. Status Kasin memang luar biasa. Selain itu, Kasin tidak di sini mewakili dirinya sendiri. Dia mewakili Siti Lord Manor. Meskipun Aola Yamadara tidak takut dengan Siti Lord Manor, wajah masih harus diberikan. Kenapa tidak, lebih baik menyusahkan Broter Luhe untuk pergi dan menyampaikan sepatah kata. Agaknya, Tuan Mengki tidak akan memecatku, kata Kasin dengan tangan tergenggam. Lu dia memikirkannya, menganggup, dan berkata, Baiklah, aku akan pergi dan bertanya pada guru. Petik 2. Luhe berbalik dan masuk. Lian Hua tersenyum dan berkata, bertanya-tanya pukulan besar apa yang dilihat Lord Mengki, bahkan mengabaikan urusan kita. Petik 2. Kasin tersenyum dan berkata, Untuk bisa menolak kita di luar pintu, itu pasti tokoh besar yang luar biasa. Saya rasa itu kemungkinan besar adalah apotekar Vien Bintang 3. Petik 2. Lian Hua menganggupkan kepalanya, jelas sangat menyetujui ini. Secara kebetulan, Fan Yu juga memasuki Vien Medicine Hall saat ini. Melihat Kasin dan Lian Hua, hati Fan Yu berdebar, diam-diam berpikir tidak baik. Vien Medicine Hall merilis sejumlah pil obat baru-baru ini. Permintaan mereka sangat tinggi sekarang. Beberapa vaksi beraksi tanpa penundaan. Di antara ini, yang memiliki kekuatan kompetitif terkuat adalah City Lord Manor. Meskipun kekuatan alkimia Mengki dan yang lainnya terlalu sampah di depan Ye Yuan, pil obat yang diproduksi oleh Vien Medicine Hall memang sangat populer di Capon Capital City. Dalam perlombaan iblis, apotekar iblis yang baik terlalu sedikit. City Lord Manor sudah lama menerima berita itu. Karenanya, Kasin membuat janji dengan Mengki 10 hari yang lalu untuk bertemu hari ini. Kasin tersenyum di wajahnya ketika dia berkata, Heh, Brother Fan Yu datang selangkah terlambat. Tuan Mengki tidak bertemu tamu hari ini, lebih baik kembali. Petik 2 Ekspresi Fan Yu agak jelek ketika dia berkata dengan mendengus dingin, Tuan kota tuanmu makan daging, apakah kamu bahkan tidak akan meninggalkan sup seteguk untuk orang minum? Kali ini, Fan Family kami pasti akan bertarung denganmu. Petik 2 Kasin tertawa dan berkata, Heh, aku akan segera masuk dan menyelesaikan masalah ini dengan Lord Mengki, apa yang akan kamu gunakan untuk berjuang sampai akhir yang pahit bersamaku? Haha, ingin berkelahi habis-habisan, datanglah lebih awal lain kali. Petik 2 Otot-otot di wajah Fan Yu berkedut beberapa kali, tiba-tiba merasa tidak berdaya. Fondasi empat keluarga besar masih jauh lebih buruk dibandingkan dengan City Lord Manor. Orang-orang punya uang dan kekuasaan. Setiap kali harga yang ditawarkan, itu 30 persen lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana cara mendiskusikan sesuatu? Pada saat ini, Lehe keluar dari aula dalam, ekspresi wajahnya agak jelek. Ketika Kasin melihat ekspresi Luhe, jantungnya tanpa sadar berdebar. Saudara Luhe, apa yang dikatakan Lord Menki? Kasin berkata dengan tangan tergenggam. Luhe berkata dengan kesal, Yang Mulia Kasin, harap kembali. Saya meminta Anda untuk kembali, tetapi Anda bersikeras saya akan mengganggu guru. Sekarang luar biasa, saya mendapat omelan yang baik darinya langsung ke wajah saya, apakah Anda bahagia? Petik 2. Jelas, Luhe sudah tidak dapat mempertahankan sikap aslinya. Memarahi ini tidak ringan. Baru saja, saat dia masuk dan baru saja melaporkan nama Kasin, dia dimarahi dengan marah oleh Menki. Bahkan diusir dari pengawasan, kata-kata semacam ini, diucapkan. Akan aneh jika suasana hati Luhe bisa baik. Kasin terlihat canggung. Memasukkan cincin penyimpanan ke tangan Luhe, dia berkata, ini adalah 50 ribu batu esensi kelas rendah, anggap saja sebagai biaya tenaga kerja broter Luhe. Karena Lord Menki bertemu tamu penting, maka Kasin tidak akan mengganggu lagi. Saya akan datang untuk mengunjungi lagi hari lain. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa Luhe secara langsung mendorong cincin penyimpanan kembali dan berkata, baru saja, guru sudah sangat marah dan bahkan mengatakan mengusir saya dari pengawasan, kata-kata semacam ini. Apakah Anda tidak membuat saya mengambil jalan menuju kehancuran di sini? Cepat pergi, cepat pergi. Petik 2. Kasin sangat tertekan. Dia tidak tahu apa yang tamu penting Mengki temui. Bahkan bertemu City Lord, itu tidak akan sampai sejauh mana dia mengeluarkan muridnya sendiri dari pengawasannya karena menyampaikan pesan, kan? Selain itu, dia tidak mendengar adanya tokoh besar luar biasa yang datang ke kota baru-baru ini. Kemudian, lebih baik menanyakannya, dan membuat kompensasi yang sesuai. Jika dia menyinggung Vian Medicine Hall karena masalah ini, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Ditolak, Kasin juga terlihat sedih. Dia melirik Fan Yu yang tidak mau menyerah di samping, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ayolah, tidakkah mendengar bahwa Tuan Mengki saat ini bertemu dengan tamu penting. Mungkinkah Anda ingin menyebabkan broter Luhe dimarahi sekali lagi? Petik 2. Kata-kata ini memiliki motif tersembunyi. Jelas itu membuat Luhe jengkel. Lu dia sedang dalam mood yang buruk barusan dan langsung mengabaikan Fan Yu di sampingnya. Hanya setelah Kasin mengatakan ini, dia menyadari bahwa Fan Yu sudah berdiri di satu sisi untuk waktu yang lama. Luhe mengurus banyak hal untuk Mengki sepanjang tahun dan juga sosok yang halus dan berseni. Ketika dia melihat Fan Yu, matanya langsung bersinar dan dia pergi ke depan untuk menyapa sambil tersenyum, ternyata Tuan Muda Fan Yu juga datang. Permintaan maaf, permintaan maaf, Lu dia tidak menghibur dengan baik. Petik 2. Kata-kata Kasin baru saja sebenarnya sudah membuat Fan Yu menyerah. Dia tidak berharap bahwa Luhe benar-benar mengambil inisiatif untuk melakukan obrolan ringan dengannya. Orang harus tahu, dia bahkan tidak memberi muka pada Kasin sebelumnya. Apa yang dikatakan Saudara Luhe? Ini Fan Yu yang tiba-tiba berkunjung dan memberi tahumu, kata Fan Yu buru-buru. Luhe tersenyum dan berkata, Tuan Muda Fan Yu datang ke Balai Obat Vien, itu juga untuk meminta audiensi dengan guru, kan? Fan Yu sedikit malu, tetapi masih menganggupkan kepalanya dan berkata, Fan Yu akan segera pergi dan tidak akan menyebabkan masalah bagi Broter Luhe lagi. Petik 2. Lu dia sangat terkejut dan buru-buru menariknya, berkata, Jangan. Sudah datang? Berangkat apa? Saya akan masuk untuk melaporkan segera, Anda tunggu sebentar. Petik 2. Selesai berbicara, Luhe langsung berbalik dan pergi. Kasin sudah berjalan ke pintu masuk, tetapi dengan paksa menghentikan langkahnya. Dia memandang Lu, dia meninggalkan pandangan, marah sampai kulitnya menjadi marah. Apa ini? Sejak awal hingga akhir, Luhe tidak pernah menunjukkan sikap yang baik padanya. Bahkan jika dia setuju untuk masuk dan melaporkan barusan, itu juga dengan pandangan enggan. Tapi sekarang, Fan Yu sendiri mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi Luhe mengambil inisiatif untuk menggantungkannya pada Fan Yu dan tidak membiarkannya pergi. Luhe bahkan mengambil inisiatif untuk masuk dan melaporkan. Bukankah dia mengatakan sebelumnya bahwa Mengki bahkan mengatakan tentang pengusiran dari pengawasan, kata-kata semacam ini? Fan Yu sendiri juga memiliki pandangan bingung, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Hubungannya dengan Luhe tampaknya tidak baik sejauh ini, kan? Tidak lama kemudian, Luhe keluar dengan gembira dan berkata kepada Fan Yu, Tuan berkata, biarkan Tuan Muda Fan Yu menunggu di aula samping sebentar. Ketika dia selesai di sisinya, dia akan segera datang dan melihatmu. Petik 2 Kebahagiaan tiba terlalu tiba-tiba. Fan Yu benar-benar tidak bereaksi. Apa yang terjadi? Di sampingnya, ekspresi Kasin sudah lama hitam di bagian bawah wajan. Bab 1490 Standar Ganda Kakak Luhe, apa ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa Lord Mengki tidak melihat siapapun? Petik 2 Kasin mencoba yang terbaik untuk membuat nadanya tampak lebih tenang, menutupi kemarahan di dalam hatinya. Standar ganda ini juga agak terlalu jelas, bukan? Dia bahkan belum pergi. Alis Luhe berkerut dan dia berkata dengan sedih, Men, maksud Anda adalah bahwa saya berbohong kepada Anda. Mengapa tidak melakukan ini? Setelah Guru keluar, kita akan berhadapan muka. Petik 2 Meskipun Kasin mencoba yang terbaik untuk mengendalikan nadanya, keraguan dalam kata-katanya tidak dapat disembunyikan tidak peduli apapun yang terjadi. Kemarahan Luhe bangkit dengan kepulan. Dia membantunya masuk untuk melapor. Mengesampingkan bahwa dia tidak mendapatkan manfaat apapun, dia bahkan dimarahi dengan marah oleh Guru. Mengki tidak hanya memiliki dia, seorang murid, sendirian. Satu kesalahan langkah dan dia gagal, tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Lupakan saja jika Kasin tidak bersyukur, ia bahkan ingin menanyainya. Bahkan bodhisattva tanah liat memiliki kemarahan. Luhe akhirnya berhenti menunjukkan pada Kasin sikap yang baik. Kasin berkata dengan canggung, Saudara Luhe salah paham. Saya, petik 2 Luhe langsung memotong kata-katanya dan berkata dengan senyum dingin, Aku tidak salah paham apa-apa. Masalahnya sebelumnya, anggap saja itu tidak terjadi. Anggap saja diri saya sendiri yang sedang dikritik. Perlakukan saja karena saya ceroboh dalam berteman. Yang mulia Kasin, silakan kembali. Petik 2 Ekspresi Kasin berubah, tahu bahwa ini menyinggung Luhe sampai ke intinya. Dia berdiri di sana, tidak bisa pergi atau tinggal. Luhe berkata dengan suara dingin, Kenapa? Yang mulia tidak pergi. Mungkinkah Anda masih ingin saya mengirim Yang mulia keluar? Petik 2 Kasin akhirnya pergi dengan sedih. Tetapi keluhan itu menyelimutinya, tidak ada yang bisa mengerti. Dengan status dan kedudukannya, kapan dia pernah menjalani perawatan semacam ini di Capon Capital City sebelumnya? Semakin dia berpikir, semakin salah rasanya, dan dia berkata dengan suara serius, pasti ada yang salah dengan ini. Bagaimana hubungan keluarga Fan dan Vian Medicine Hall dibandingkan dengan kita? Insiden hari ini terlalu abnormal, saya harus menyelidiki dengan jelas siapa yang Meng kitemui. Petik 2 Fan Yu mengikuti Luhe ke Ola samping dengan tatapan kosong. Mendorong pintu dan melihatnya, dia melihat sosok yang terlalu akrab. Li Ji, mengapa kamu di sini? Fan Yu berkata dengan heran. Eh, Anda juga datang. Saya, saya menemani Sos Night untuk berjalan-jalan di kota. Dia berkata untuk datang ke Vian Medicine Hall untuk memeriksanya dan aku mengikutinya. Li Ji berkata dengan wajah agak merah. Datang dengan Sos Night, di mana dia, Fan Yu berkata dengan ekspresi gelap. Pang ini, yang didampingi adik perempuannya untuk keluar, tetapi dia baik-baik saja, menggantung adik perempuannya di sini sendirian agar kering. Tapi secercah sombong melintas di mata Li Ji saat dia berkata sambil tersenyum, dia sedang mengobrol dengan kakek Mengki. Obrolan ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Petik dua. Apa? Fan Yu hampir melompat, terkejut dengan kalimat Li Ji. Dia menoleh dan menatap Lu He, dan berkata dengan mata terbuka lebar, kakak Lu He, tamu penting yang kau katakan tidak akan menjadi sumber malam, kan? Lu He berseri-seri dan berkata, siapa lagi kalau bukan dia? Heh, keluarga penggemar Anda benar-benar tetap sangat tersembunyi, untuk benar-benar mengundang kesempatan besar ini dan tetap mempertahankan wajah Anda. Petik dua. Fan Yu berkata dengan ekspresi bingung, B. Big Shot. Kekuatan sumber naik memang tidak buruk, tetapi untuk mengatakan pukulan besar, itu agak terlalu dibuat-buat, kan? Apa yang sebenarnya terjadi di antara ini? Lu He bahkan berpikir bahwa Fan Yu tahu. Tapi melihat itu sekarang, dia benar-benar berada dalam kegelapan. Li Ji berkata dengan wajah bangga, kakak, aku hanya tahu bahwa Sosnite sebenarnya bahkan apotekar Vien ketika aku melihat pil pemurnian Sosnite juga. Selain itu, itu jenis yang sangat hebat. Petik dua. Li Ji menggambarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya dengan ekspresi kegembiraan, membuat Fan Yu tercengang kaget. Reaksi pertamanya adalah, apakah Sosnite ini benar-benar Sosnite yang dia tahu? Sumber umur naik tampaknya bahkan sedikit lebih muda darinya. Bagaimana dia bisa menjadi apotekar iblis yang bahkan Lord Mengki memandang tinggi? Tapi Li Ji ada di sini, siapa yang bisa melakukannya jika bukan Sosnite? Dia awalnya berpikir bahwa Mengki bertemu dengan orang penting yang luar biasa, itu sebabnya dia bahkan tidak akan memberikan wajah kepada Kasin. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya Sosnite. Tidak heran? Oh, tidak heran. Kegembiraan ketika Luhe melihatnya, ternyata itu karena Sosnite. Karakter seperti apa Fan Yu? Dia praktis bereaksi untuk itu segera. Lu dia menjadi sangat akrab dengannya memperlakukannya seperti sedotan untuk dipegang. Sebelumnya, karena membantu Kasin untuk menyampaikan pesan, ia menyinggung Mengki. Tapi dia adalah kakak laki-laki Li Ji. Hubungan Li Ji dan Sosnite sangat ambigu. Mengki secara alami menganggapnya sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Sosnite. Ini, kenapa rasanya seperti mimpi? Tiga hari penuh telah berlalu sejak lima orang tua Vian Medicine Hall mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao. Waktu tiga hari ini, Mengki lima orang mendengarkan seolah-olah mereka berada dalam ekstasi dan sukacita. Mereka tidak pernah tahu bahwa pemurnian pil masih memiliki banyak trik yang terlibat. Terutama ketika Ye Yuan melakukan keterampilan untuk fokus pada penyempurnaan pil, mereka menggunakan semua jenis metode dan juga tidak bisa mengalihkan perhatian Ye Yuan sedikitpun. Akhirnya, Ye Yuan masih memperbaiki pil obat tingkat tinggi, membuat mereka takjub. Baru saat itulah mereka tahu mengapa Ye Yuan akan mengatakan bahwa mereka lemah sebelumnya. Mereka bahkan tidak dapat mencapai fokus paling dasar, apalagi berbicara tentang memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Ye Yuan juga tahu bahwa disposisi ras iblis itu pemarah. Sebagian besar jujur tanpa kebijaksanaan. Membuatnya fokus pada penyempurnaan pil memang membuat segalanya sedikit sulit. Tapi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengki mereka semua gagal melakukannya terutama masih karena metode mereka tidak benar. Ye Yuan dengan santai memberikan beberapa menenangkan roh dan mantra fokus pikiran kepada mereka. Orang-orang tua ini semua memiliki kesamaan dengan memperoleh harta yang tak ternilai, tanpa akhir bersyukur terhadap Ye Yuan. Mengki saat ini sedang bersemangat ketika Luhe datang dan berkata bahwa Kasin sedang mencarinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dibandingkan dengan meningkatkan kekuatan alkemisnya sendiri, apa yang kakai tung-hitung? Tiba-tiba, Ye Yuan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata, Oh, benar, berbicara omong kosong dengan Anda selama beberapa hari ini, melupakan semua tentang bisnis yang layak. Petik 2. Kelima penatua itu terdiam. Bagaimana transmisi dan khotbah dao ini menjadi omong kosong? Kecuali, hal-hal yang diriwayatkan Ye Yuan kepada mereka benar-benar tidak sedalam itu. Mirip dengan fokus, itu adalah keterampilan dasar para alkemis. Kelima tetua tidak bisa melakukannya. Bagi mereka untuk dapat memperbaiki pil obat lengkap tidak bisa dikatakan bukan semacam keajaiban. Tentu saja, meskipun Ye Yuan menaikkan hidungnya pada penyempurnaan pil lima tetua, dia juga tidak bisa meremehkan apoteker iblis. Keterampilan alkimia ras iblis juga memiliki beberapa rahmat menyelamatkan. Aku ingin tahu apa yang dikatakan oleh bisnis master Sosnight. Mengki akan mengirim orang untuk pergi dan melakukannya segera. Saya memohon guru sumber malam untuk bermurah hati dan menghotbahkan dao kepada kami selama beberapa hari lagi. Petik 2 Mengki sangat hormat terhadap Ye Yuan sekarang. Standar alkimia Ye Yuan adalah sebuah eksistensi yang tidak bisa dia pandangi sama sekali. Dia bahkan merasa bahwa beberapa apoteker iblis bintang 3 di kota itu tidak dapat dibandingkan dengan sebagian kecil dari malam sumber guru juga. Meskipun mereka bisa memperbaiki pil obat bintang 3. Tapi Ye Yuan berkata, mengabarlah dao akan berakhir di sini dulu. Datang ke Vian Medicine Hall, saya hanya ingin membeli beberapa jenis obat roh. Selain itu, saya masih memiliki beberapa masalah dan ingin melakukan perjalanan ke Hundred Nose Hall. Anda semua tidak dapat melakukannya atas nama saya. Petik 2 Saat Mengki berkata, dia buru-buru berkata, bukankah master Sosnight menamparkan wajah Mengki dengan mengatakan ini. Hanya beberapa jenis obat semangat, apa yang bisa dibeli. Selama Vian Medicine Hall memilikinya, jangan ragu untuk menerimanya. Jika tidak, Vian Medicine Hall masih memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Adapun Hundred Nose Hall di sisi itu, pintu mereka tidak mudah masuk. Bagaimana dengan ini, Anda mengambil token yama darah saya dan pergi. Orang-orang itu tidak akan menimbulkan masalah bagi guru. Petik 2 Sampai jumpa di video selanjutnya.